Prediksi Real Madrid vs Manchester City Pada laga semifinal Liga Champions League pertama Rabu 27 April 2022, pukul 2 dini hari. Laga ini banyak dinanti para penggemar sepak bola dunia. Manchester City masuk ke semifinal UEFA Champions League setelah mengalahkan Atletico Madrid di perempat final dengan agregat 0-1. Sedangkan Real Madrid masuk ke semifinal secara dramatis. Dimana pada leg kedua saat menghadapi Chelsea, Madrid tertinggal lebih dulu hingga menjelang akhir laga. Apa kabar Sobat Dunia Sport 12-12? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Inilah pembahasan prediksinya. Real Madrid mampu mencetak dua gol yang merubah kedudukan 2-3 dan Real Madrid unggul dengan agregat 5-4. Dimana pada leg pertama Real Madrid unggul atas Chelsea 3-1. Kedua tim ini paling produktif dan pemuncak klasemen di masing-masing Liga Domestik. Pada musim tahun lalu The Citizen juga berhasil melangkah ke final dengan bertemu Chelsea. Tapi City harus kalah sama Chelsea dengan skor tipis. Real Madrid merupakan tim yang sangat berbahaya ketika bermain di Liga Champions pada musim ini. Chelsea sebagai juara Liga Champions pada musim harus tumbang oleh Madrid dengan skor agregat akhir 5-4 keunggulan untuk Real Madrid. Performa Madrid yang begitu bagus dan tak lepas dari striker andalan mereka yaitu Karim Benzema. Terbukti Karim Benzema berhasil mencetak gol-gol penting dalam suatu pertandingan. Lolosnya Madrid dalam mencapai kebabak semifinal saat ini juga berkat gol penentu Karim Benzema yang membuat Madrid unggul. Pada pertandingan semifinal kali ini, Real Madrid wajib waspada dari setiap pergerakan pemain Manchester City yang melalukan serangan balik yang mematikan. Meskipun The City Zen baru saja kalah dari Liverpool di laga semifinal Piala FA. Tapi persiapan City untuk laga semifinal nanti pastinya cukup matang. Pasalnya Kevin De Bruyne masih cedera dan Ederson Moraes berada di bangku cadangan dalam laga semifinal Piala FA pada Sabtu 16 April 2022 kemarin. Kemungkinan ini rencana Pep Guardiola untuk mempersiapkan mereka dalam laga semifinal UEFA Champions League saat bertemu Real Madrid. Pada pertandingan kali ini diprediksi The City Zen akan memenangkan pertandingan semifinal di lag pertama dengan skor 0-1. Inilah pencapaian kedua tim di gelaran Liga Champions. Pada 2019 dan 2020 City menembus perempat final sedangkan di musim 2021 City sampai ke final. Dan pada tahun ini City masuk lagi ke semifinal. Sementara catatan Real Madrid setelah menjuarai Liga Champions terakhir pada 2018. Pada musim 2019 dan 2020 cuma sampai babak 16 besar. Dan pada musim 2021 Real Madrid masuk ke semifinal. Dan 2022 ke semifinal UEFA Champions League. Terima kasih. Minta-minta kembangan dan syukur di depan untuk subscribe. Terima kasih.